Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masa Barenglia Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Kali ini aku mau bikin 9 dari bahan dasar kentang Yang gampang banget cara buatnya Tapi dijamin enak Dan biasanya ini buat teman makan steak Tonton terus videonya sampai akhir ya Bahan yang dibutuhkan tentunya adalah kentang Ini aku pakai kentang yang berukuran sedang Beratnya kurang lebih sekitar 500 gram kalau nggak salah Kentang ini nggak akan aku kupas Tapi sudah aku bersihkan dan aku cuci Agar tidak ada lagi tanah yang menempel Potong kentangnya seperti cara yang ada di video ini Jadi nanti akan membentuk sudut-sudut lancip Siapkan air yang mendidih Kalau airnya sudah mendidih Masukkan potongan-potongan kentang tadi Lalu rebus kurang lebih selama 10 menit Tambahkan 1 sendok teh garam ke dalam rebusan kentang Sambil menunggu kentangnya matang Aku akan buat tepung pelapis kentang Tepung ini aku buat dari campuran tepung maizena dan tepung bumbu serbaguna Perbandingannya adalah 1 banding 1 Kalau tepung maizenanya 1 sendok Berarti tepung bumbu serbagunanya juga 1 sendok Tinggal disesuaikan dengan jumlah kebutuhan masing-masing Kalau mau bikin banyak ya tinggal dibanyakin Saran aku bikin sedikit dulu aja Nanti kalau sudah habis bisa bikin lagi Agar tidak banyak tepung yang tidak terpakai Kan bikinnya juga gampang Bisa ditambahkan lagi dengan sedikit lada bubuk Dan juga daun parsley kering Untuk menambah rasa Tetapi ini tidak wajib Kalau sudah Aduk semua bahan agar tercampur Setelah 10 menit Kita bisa tiriskan kentangnya Kalau belum yakin kentangnya matang Bisa dicek terlebih dahulu Dengan cara ditusuk menggunakan garpu Kalau sudah empuk artinya sudah matang Dan bisa ditiriskan Langkah selanjutnya Langsung guling-gulingkan saja Kentang yang sudah ditiriskan Ke tepung bumbu kering Yang sudah disiapkan Aku melapisi kentang ini Dengan tepung cuma 1 kali Tetapi kalau kalian mau hasilnya Nanti tepungnya lebih tebal Bisa dilakukan 2 kali Caranya Celupkan dulu kentangnya sudah ditepungi ini Ke air Baru nanti digulingkan lagi ke tepung kering Diamkan sebentar Baru digoreng Jangan langsung digoreng Biar tepungnya gak terlalu keriting Kayak ayam goreng crispy Lakukan langkah ini Sampai kentangnya habis Setelah semua kentangnya selesai ditepungi Bisa langsung digoreng Di minyak panas Gorengnya ini gak lama Cuma sampai nanti Bagian luarnya agak kekuningan Bisa langsung diangkat Sesekali bisa sambil dicek Atau dibolak-balik Agar nanti warna kuningnya merata Nah kalau sudah kekuningan Dan bagian luarnya ini sudah kering Bisa diangkat Lalu ditiriskan Aku taburi lagi dengan daun parsley kering Di atas kentang Untuk mempercantik tampilan penyajian kentang ini Lalu bisa ditambahkan Saus sambal Ataupun mayones Dan bisa juga ditambahkan topping seperti keju Selesai sudah pembuatan potato wedges Ala masak bareng lia Dan seperti biasa Aku akan langsung nyicipi ini Udah kayak di kafe-kafe lah Dari penampilannya Dan rasanya juga gak kalah enak Bisa menghemat pengeluaran kalian buat jajan Cobain yuk Bikin sendiri di rumah aja Dalamnya itu masih lembut Tapi luarnya udah kering Rasanya gurih Dan dijamin enak pokoknya Selamat mencoba ya Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan aku terus semangat Untuk membuat video selanjutnya Nantikan video kita ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax